Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapakah dirimu sebenarnya Siapakah Siapakah Biar kenal Oke terima kasih Siapa ya Saya Individu yang Senang Belajar Senang belajar dari orang lain Karena saya merasa bahwa Saya punya hashtag Hidup untuk saling menguatkan Jadi Yakin bahwa Kita bisa kok Sama-sama belajar Kita bisa kok menjadi berkat buat orang lain Kita bisa kok bisa bermakna Bukan hanya untuk diri sendiri dan orang lain Jadi saya senang sekali Belajar apapun itu Belajar kisah hidup seseorang Belajar bagaimana caranya Menyemangati diri dan orang lain Jadi kalau Hidup lu gimana gitu Lu apa segala macem Saya senang gitu Senang belajar Senang berinteraksi Senang berhubungan Dan belajar Karena dari berhubungan itu kan Ada namanya intrapersonal Ada namanya intrapersonal Untuk melakukan intrapersonal Atau berhubungan dengan intrapersonal communication Berinteraksi dengan orang lain Tentu kita Baiknya juga Tau Kita nih gimana sih Kita nih bagaimana Dan seperti apa Dan maunya apa gitu kan Jadi Kalau tanya apapun itu gimana Saya Senang Individual senang belajar Mencoba Mencoba Insya Apapun yang diberikan oleh Sang mahab cinta Gitu kan Terus Apa namanya Kebetulan diberi kesempatan Untuk lama Berkarya di bidang media Baik itu radio, TV, dan Media cetak оду dalam majalah Terus Dan sekarang lagi sibuk ! Iya Karena Karena era Memahami diri Kapan harus mundur Jadi, saya selalu mengatakan bahwa semua ada hikmahnya. Ketika Tuhan menutup pintu, Dia akan mengeluarkan pintu-pintu yang lain. Jadi, sejak 2014 saya mengabdikan diri berkarya di bidang pendidikan. Jadi, saya sekarang mengajar di beberapa universitas, selalu menjadi in-house trainer, terus beberapa agensi atau teman-teman yang percayakan untuk menjadi speaker. Dengan itu, saya belajar dari audiens, belajar dari orang lain, dan itu luar biasa menyemangati ya. Bahwa sang penciptaan sedemikian luasnya maha besar ilmu yang ada di hamparan lautan, bagaimana kita sebenarnya meraih itu. Karena menurut saya, ilmu itu harus beraih, Wahyu itu harus dijemput, ilham itu harus diupayakan. Bagus. Kayak, katanya putih banget. Kalau praktisi komunikasi begitu ya, kayaknya ya. Bisa banget ya. Nah, kita malam hari ini ngomongin soal networking. Yes. Mbak Bibit. Kalau dilihat, sebelum ini, betul ini, potong jeda nih ya, biar agak teaser-teaser dikit. Oke. Apa yang sering kelewat ketika seorang, power people misalnya, dia mau networking gitu, yang sering dilupain itu apa? Gini, seringkali, bukan sering, ada beberapa lah teman gitu ya, Fit ada undangan nih, Fit ada kegiatan ini itu segala macam. Tapi, aduh undangannya cuma satu orang nih kan, invitation misalnya, undangan berlaku hanya satu orang. Atau kan, hanya for one person only gitu kan. Aduh gue request, bisa nggak ya buat dua orang atau lebih dari dua gitu. Sedangkan kan, yang mengadakan acara kan sudah memastikan, oh hanya satu, oh hanya dua gitu. Nah, bagaimana caranya bahwa kita berani dalam arti pede aja sama diri sendiri, bahwa disanapun kita akan memperluas jejaring kita gitu. Itu yang seringkali saya dapet, gimana ya mbak kalau misalnya dapet undangan atau dapet kegiatan yang memang itu, aku pengen banget gitu. Tapi, kayaknya aduh, nanti sampai sana nggak kenal. Atau kalau sudah sampai sana, terus gimana ya malu, ya aduh deh pojok aja deh gitu. Atau nggak, ketemunya sama dia lagi, dia lagi gitu kan. Nah, sebenarnya ada tips dan triksnya ya. Tapi jangan disebut sekarang. Oke, oke. Jangan disebut sekarang. Send it ya, later. Oke, baiklah. Nah, itu kira-kira ya caranya kita buat bikin teaser kayak gitu ya. Jadi udah tau ya, kalian berarti mungkin nih, kamu power people, kamu nervous. Begitu dapet undangan cuma satu, aduh. Mendingan nggak usah pergi deh. Nah, jangan, 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 jangan. Kita kasih tau abis ini, mbak Vivi tangan jawab. Jadi jangan kemana-mana, power people tetap di. Power Talk is Pira with Yang On Top. So. 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 Terima kasih.